Hey what's up my friends, back in with me Randoy K. Gazocross di My Storytelling Ini semacam vlog, tapi dengan gaya aku bercerita Sebelumnya gimana kabar kalian semua, semoga sehat selalu dan bahagia dimanapun kalian berada Storytelling ini adalah yang kedua, lanjutan dimana hari aku bertemu Brodimos Yaitu storytelling yang pertama yang kemarin, yang belum nonton silahkan nonton dulu Aku bertemu youtuber favoritku yang aku nonton setiap hari Buat yang nanya kenapa aku pake headset, ini aku sambil memonitor audio Hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku Waktu aku ke Bali, tepatnya di Candidase, bertemu komunitas spearfishing yang dimiliki ownernya namanya Peter Oprandi Jadi seorang bule, gak bule juga sih Dia belasteran gitu, Indo bule, Indo Jerman, eh Indo Argentina ya Orangnya baik banget, super friendly, dia jago banget spearfishing, dia punya komunitas spearfishing Dia punya jasa untuk nemenin orang yang mau spearfishing Dia jadi kayak semacam tour guide spesial untuk spearfishing Hari itu adalah hari terakhir aku di Bali Dimana aku ke Bali tuh seneng banget bawa mobil sendiri, nyetir sendiri Apalagi jalan tolnya sekarang udah jadi, kita jadi ke Bali tuh cepet ya naik mobil Ceritanya 3 hari sebelum aku pulang, aku menghubungi komunitas Indo spearfishing ini lewat DM Lalu DM ku dibales dan aku disambut dengan sangat ramah Aku diajak untuk, kenapa gak ikut aja yuk sekalian nih Mumpung saya ada tamu yang mau saya ajak spearfishing Jadi akhirnya aku nebeng gitu, aku ngikut, aku adalah tamu kedua Jadi ada total ada 3 orang, aku Feli sama satu tamu ini Dan aku langsung diundang ke tempat dimana kita berkumpul yaitu di Nusa 2 Jadi kita kumpul di Nusa 2 itu untuk ngambil gear atau ngambil barang Karena aku gak bawa gearku, aku gak bawa speargun, aku gak bawa wetsuit, aku gak bawa fin Aku cuma bawa goggles, kacang mataku sama GoPro Jadi aku bangun sekitar jam 4 pagi, which is aku masih ngantuk banget, masih beler Kedengeran dari suara aku ngomong nanti di cuplikan yang lain aku masih liat Tapi super excited banget, aku akan jelasin sedikit demi sedikit Secara detail sambil kita jalan untuk liat cuplikannya Selamat pagi, hari ini jam 6 pagi, kita udah sampe di Nusa 2 Di tempatnya namanya Bro Peter, dia ownernya Indo spearfishing Halo Bli, masuk dulu ya Ada Veli dan Dani Yang ikut spearfishing kayaknya cuma Veli deh Gue masuk dulu ya, ini gak tau boleh kamera atau gak, gue tanya dulu Jadi aku taunya tempat ini dari Brody Mos Kemarin dia kesini Ini kita dapet full gear pinjem punya Bro Peter Ini kenalan boleh, boleh kenalan dulu gak Ini Bro Peter, dia ownernya Indo spearfishing community Ya Setelah kita ambil gear, kita taruh gear kita yang udah dimasukin ke dalam tas Pinjem nih semuanya pinjem punyanya si Peter Lalu kita masukin ke mobilnya Peter kayak semacam pickup keren gitu Pickup keren tuh apa ya Ya pokoknya intinya mobil yang belakangnya terbuka Jadi kita taruh barang kita di belakang Oke kita udah pinjem gear ya Spirnya sama pemberat sudah ada di kapal katanya Bro Peter Sekarang kita berangkat, let's go Ini taruh belakang ya Ya gak? Gak gil ya Mau hubungin Indo spearfishing Gue mau dong kayak randu diajak spearfishing Kalian nanti bakal tau Peter nyetir mobilnya GG Oke Kita lagi berangkat gokil nih Nyetirnya ngebut banget Kita ngejar matahari Ayo kamu nanti nyelem ke dalam Aku udah pakenya rasgar Jadinya gak takut lagi Bukan rasgar itu Itu wetsuit tapi atasnya doang Di perjalanan kita mampir dulu ke Indomaret Untuk beli air mineral dan juga beli snack Karena kita akan berada di laut di atas kapal selama kurang lebih 6 jam Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang Tapi ternyata kita extend sampai jam mungkin sekitar jam 2 gitu ya Jadi bener-bener lama banget Dan kita harus prepare untuk jangan sampai dehidrasi di tengah laut Sampai disana kita disambut oleh local guide yang bernama Blijon Jadi Blijon ini adalah Owner dari tempat Charter penyewaan kapal tersebut Dia jago banget nyelem free dive Napasnya panjang Larinya cepet Kalau bukan lari ya Berenangnya cepet banget Dekat ikan lumba-lumba Dan aku pernah liat Brojon ini di vlognya Brodymos Jadi memang aku tau pertama kali Indospear Fishing itu juga dari Brodymos Yang adalah youtuber favoritku yang aku tonton setiap hari Tonton! Sorry telinga sebelumnya itu kalau belum tau Blijon langsung nunjukin aku tangkapan dia kemarin Jadi ada buntut ikan yang dipaku gitu Dipajang gitu di atas udang gitu Dan aku super excited banget Kita udah sampai di lokasi parkir mobil Aku bersama Brojon Ini terkenal di Youtubenya Brodymos Nih saya udah liat berkali-kali Nanti ajarin saya ya Nyelem ya Ini 2 hari yang lalu nih Apa nih? Tenggiri Oh Mackie Yang 15 kilo 15 kilo? Wah buntutnya doang Udah dijual disini di Rama Sinta Oh gitu? Mantap! Let's go! Tanpa basa-basi Aku langsung pake wetsuit yang udah aku pinjem Wetsuitnya itu Bahannya jadi dia yang tebel gitu Yang bagus, yang dari karet Dan kalo mau masukin badan kita Badan kita harus basah dulu Kalo gak kulit Apa ya? Bulu-bulu di kulit kita bisa ke waxing gitu Bisa ke cabut semua Karena dia saking ketatnya Jadi aku nyebur di Kayak ada mata air Nah ada kolam yang isinya itu air bening Itu mata air asli Dari pegunungan di Candidase itu Keluar Di depannya pantai itu Sehingga kalo abis nyelem Biasanya kita nyebur disitu Dan aku pake wetsuitnya di kolam Karena berat badanku bertambah Karena aku bahagia ya Jadi bisa dibilang Pake wetsuitnya itu bener-bener Aku udah energinya abis Bener, gak bohong Energiku abis Ini bener susah banget Gitu susah banget Jadi sebelum nyelem Aku udah kehabisan tenaga ya Setelah pake wetsuit Kita langsung masukin speargun Ke dalam kapal Dan kita langsung naik Aku pake GoPro Aku luker kamera biasa aku Dengan GoPro Yang aku taruh di Goggles Di kacamata renang Kacamata diving Renang sih Gini dong Kita siap untuk melaut Gue udah pake wetsuit yang Guanya yang salah sih Guanya kegendutan guys Selama di Bali Wetsuitnya gak salah Abis ini kita ganti GoPro ya Jadi aku matiin dulu Let's go Kita berperahu Berlayar sekitar 15 menit Sampai setengah jam Ketengah-tengah Lautnya dalemnya sekitar Mungkin 10 meter Ini jadi yang cetek gitu Di saat aku nyemplung pertama kali Aku merasa Ini kayak gini nih Udah Apa ya Ombaknya lumayan Menggonjang-ganjing Dan Arusnya lumayan kenceng Tapi katanya Peter Ini Segini itu Lemah gitu loh Masih aman banget Buat aku yang biasanya Nyelam di Pulau Seribu Yang airnya bener-bener Kayak air danau gitu ya Gak ada pergerakan Sama sekali Jadi aku agak panik awalnya Kalau kita panik dalam Spearfishing Dalam freediving Jantung kita berdebar cepat Dan oksigen kita gampang habis Sehingga disitu aku butuh waktu Untuk kayak menyesuaikan diri Dan disitu kita Pakai teknik yang namanya drifting Jadi kita Turun dari kapal Lalu perahunya pergi Jadi kita ditinggalin Di tengah laut Tapi kita gak perlu berenang Dan kita gak perlu Berbuat suatu apapun Kita cukup ngambang Di atas permukaan air Dan arusnya ngebawa kita Itu namanya drifting Nah disaat drifting ini Ikannya tuh banyak banget di dalam Cuma karena ini pertama kalinya Aku nyebur di laucan di dasa itu Aku berusaha untuk Apa ya Beradaptasi dulu Paling cuma sekitar 5 meter 10 meter Gak sampai yang 20an Karena abis itu Kita nyelem di yang 20an So Jadi disini kita nyelem cukup lama Dan ada momen dimana aku gak nyalain GoPro Dan baterai GoPro ku abis Terus abis itu visibilitas ionnya juga hari itu Lagi gak terlalu oke Jadi aku gak bisa banyak pake Shot atau scene yang dari GoPro ku Bahkan aku sampe pinjem GoPro nya Peter Aku masukin beberapa shot juga dari GoPro nya Peter Jadi kita pake 3 GoPro 2 GoPro Peter, 1 GoPro aku Kita pertama nyemplung Kita liat ada wahu, ikan yang gede Jadi disaat kita turun ke laut Itu kita deket-deketan Jadi kita bertiga, aku Todd sama Peter Deket-deketan, sementara Bro John Itu jauh banget, dia berenang jauh daripada kita Pertama kita melihat wahu banyak Jadi wahu tuh kayak semacam apa ya Bisa dibilang tenggiri kali ya Pokoknya disebutnya sama anak-anak Itu wahu Wahu nih ikan gede Dan kalau di sashimi dibakar lumayan enak Ada sekawanan Dan Todd mencoba tembak tapi miss Jadi intinya hari itu adalah hari kita kurang beruntung Semuanya nembak pada miss Kecuali Bro John Jadi hari itu yang dapet ikan cuma Bro John doang Pertama kalinya kita dapet ikan adalah wahu yang ditangkep sama Bro John Jadi wahu yang ada di tempat kita Yang mendekati flasher Flasher itu adalah jadi kayak cermin gitu Ditaruh di laut Memantulkan cahaya Sehingga ikan besar mengiranya itu adalah bait fish Atau ikan yang bisa dimakan sama mereka Wahunya ditembak melengos Dan abis itu kabur Aku sempet ngeliat juga wahunya banyak Gede-gede ada 3 atau 6 gitu Aku cuma liat 3 tapi katanya ada 6 Nah pas kita kehilangan wahu Ternyata wahunya itu jalan ke tempatnya Bro John yang jauh disana Sehingga Bro John tiba-tiba dateng ke perahu Aku udah naik ke perahu nih posisinya Dia bawa wahu yang kita liat tadi dalam keadaan Sudah dia panah gitu Jadi kita dapet wahu pertama Wah pas ditutup Pantes gelap Dapet wahu Gila gede banget Sadis Asik kita dapet Gila Gedenya Aku mau nyemplung juga Setelah dapet wahu Aku juga nyemplung lagi Aku liat-liat Gak ada ikan Jadi percuma Kalau misalkan nyelem Aku menghemat tenaga Aku nunggu Kalau misalkan ada bayangan besar Hitam Aku nyelem Aku disitu Udah mulai Jantungku Udah mulai berdebarnya Udah stabil Jadi aku udah nyaman sama situasinya Memang agak terombang ambing Gini Brojon lagi Datang dengan Dapet GT Atau ikan kue Pokoknya intinya hari itu Brojon yang paling wangi Gitu ya Mungkin karena aku udah Udah Apa ya Udah mandi Udah sabunan Jadi Gak tertarik ikannya sama aku Memang dari pengalaman aku Free dive Spear fishing Ikan tuh demen Kalau misalkan kita belum mandi Pertama Yang kedua Kalau kita pake wetsuit Yang warnanya cabo Cabo flash Jadi Di laut itu kan Ada karang Sama ada Ya laut Blue water Namanya open water Open water itu Kita harus pake baju Yang warna biru Supaya kita nyaru Gak keliatan Dan kalau kita di karang Kita pake baju warna hijau Atau coklat Aku punya kamu yang coklat Waktu itu aku dipinjemin Baju yang wetsuit Yang warna item Jadi warna item itu kan Seperti shadow Yang besar Bayangan yang besar Ikan tuh kadang takut Untuk nyamperin Jadi mungkin itu juga Kenapa Peter Todd Dan aku Gak dapet ikan Wow GT Wow GT Mantep Ini Berapa meter Dapet ini 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter GT asik bakar kue Dapet GT Ini jago banget bro John ini Gila Panen Akhirnya Gede ya 10 meter Ada hiu Jadi ada ikan hiu Hiu karang Yang bener-bener cinak Dan juga dia melihat Ikan mola-mola Ikan mola-mola tuh Yang ikan siripnya Di atas gini Gimana ya Gitu lah Susah ngejelasinnya Ada di GoPro-nya Peter Yang aku akan masukin Video selamat menikmati 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 beli John pernah dapet yang 80 kg ini berarti 5 kalinya ini bayangin 5 kalinya ini ini kok panjang banget matanya itu ada ininya guys ada kontak lensenya ada kontak lensenya jadi mata ikan itu gak langsung iris makanya dia bisa melihat nih ada pelindungnya jadi kayak matanya itu gak langsung iris tapi ada kayak kacamata renangnya gitu lihat deh liat ini kulitnya itu ini kulitnya itu kulitnya itu kulitnya itu banyak peluka-lukanya nih wow wow Peter ngambil bagian yang katanya ini paling enak nih Bagian di sekitar deket perut gitu ya Jadi katanya ini yang paling enak Ini yang paling berlemak lo harus coba Jadi di sashimi sama dia Terus habis itu dibersihin dan segala macam Dia punya wasabi Dia memang udah siapin wasabi untuk antibakteri Dan juga langsung dimakan Oke banyak yang bakal komen Ih itu langsung dimakan Nanti ini menurut penelitian ini kan gak boleh Bener Jadi dalam sashimi itu ada prosesnya Harus dibekukan dulu biar parasitnya mati Dan lain-lain Tapi pengen coba gitu ya Tolong jangan berargumen intinya enak Dah gitu aja Jadi kita makan sashiminya Aku cobain Dan itu adalah sashimi paling fresh Paling enak yang pernah masuk mulutku Seumur hidupku Ini Gak ada lagi Bener-bener Dagingnya lembut Gak amis Fresh Bergizi Bernutrisi Soy sauce sama wasabinya Sangat Berkombinasi dengan baik Dengan ikannya Dan Gila Itu satu tempat gitu Aku habisin semua Sampai ngiler loh Asli loh Bener loh Ngingetnya sampai ngiler Baru saja gue dalam ludah gitu Ini kedengeran Asli Itu bener-bener sashimi paling enak yang pernah aku makan Bro Peter Nawarin aku Sashimi Wahoo Aku belum pernah Nyobain sashimi langsung dari laut Kalau dari restoran sering Kalau dari restoran sering Jadi gak ada tuh Disini dibilang Gak fresh Oh ini 5 menit yang lalu Baru kita tembak Ini cukup ya Ini ikan apa namanya Unicorn Oh unicorn Tapasan Itu mau sashimi juga Enak ya mau Oke kita mau makan sashiminya Ada soy sauce sama wasabi Wasabi Yum yum Silahkan dicoba Ini pertama kalinya aku nyobain sashimi Yang ikannya baru setengah jam yang lalu mati Ini freshnya Gak ketulungan Gimana Kita harus melakukan coral trout seperti ini Wahoo enak banget Aku suka yang lalu Lebih lembut Oke Jadi ini clean fillets Ya clean fillets Coba the wahoo in the bottom Aku gak tau which one is the wahoo Ya ini Ini warna yang berbeda Gila enak banget Hahaha Enak Banget Tadi aku bilang ke Bro Peter sedikit aja Ternyata enak banget Bagaimana dengan wasabi? Untuk pertama kali ini Wuuu Wuuu Aku pernah pernah ngasih Tapi ya Ini sedikit wasabi Bagaimana ini? Tad? Ya itu bagus Bagus ya Bagus Mantap Enak banget Parah Sashimi Super fresh Temen-temen yang suka sashimi Sekali aja seumur hidup kalian Kalian harus coba Ini bener-bener bikin Bahagia banget Mood booster Yang teramat sangat Gue berseri-seri Gara-gara Gue makan sashimi Dari Sini Sisa ikannya dibagi Peter ngambil Beberapa Todd ngambil Ada yang disimpen Dan ada yang bagian juga Yang kita bakar Memancing dengan Panah ikan itu Lebih Lebih oke Daripada memancing Dengan kayak Ibaratnya jangkar Yang menghancurkan koral Gitu ya Karena bener-bener Ini Kita ngambil Yang kita perlu aja Jadi Di saat kita udah dapet Yang kita mau Kita langsung balik ya By the way itu Cuma buat note saja Bagaimana kapten? Ikan bakar kita Gokil Ini segini aja Bisa buat makan sekampung nih Mantep ini belijon Makasih tangkapannya Kalau gak ada belijon Kita gak dapet nih Lalu disitu aku juga Minum kelapa Kelapanya gede banget Bener-bener Kepala aku aja Kala gede Gede banget Kelapanya Dan fresh banget Airnya banyak banget Aku minum satu berdua Sama Veli Gak abis Buset gak pake golok Langsung Tajem banget itu Cepot Buset Pisaunya ditunjuknya Kesini loh Bahaya nih Masa depan Generasi Indonesia Kelapa muda Cobain Beb Segarnya Tidak tertahan kan Ini wahoo nih Wahoo Kira-kira kalau diresonasi situ Ada wahoo gak ya? Gak 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 ada Ini aku pertama kalinya makan wahoo Lalu setelah Kita makan sashimi nya Kita minum kelapa Datanglah menu utama Nasi Sambel kacang Dan juga ikan bakar Wahoo bakar Dan juga bawal bakar Boop Yeah Ikan bakar Ini sih Ini yang lebih Mantep dari sashimi nih Kalau saya ya Fresh Langsung dibakar Jadi aku barusan tanya sama Bli John Pernah gak gak dapet ikan sama sekali Sering Wah berarti kita hari ini beruntung ya Bli Beruntung sekali Berkat Bli John nih Thank you Bli Astung karu Astung karu Matur suks ma Nguwali Thank you Bli Peter Let's eat Wah ada sambel kacang Aku baru pertama kali nih Makan ikan sambel kacang Wanginya sih Gila Nanti taruh aja di atas Apanya Di atas ikannya Ini yang Ini wahoo ya Iya ini wahoo nih S**t Tuh 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 Baru matangnya pas Aiyy Kalau kekeringan Gak enak Iya sih Tuh Hai So happy today Oh my god Gimana 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 Tuh Wow Parah Ini kan terenak yang pernah masuk mulut saya Dulu gak pernah makan ini Wahoo Tuna aja Tuna aja Guys ini enak banget Aku makan dulu ya Aku harus menikmati ini Ini udah mau nangis nih bentar lagi Kita baru selesai makan ini Dapat Citi 54 kg yang paling besar Itu kapan? Sekitar setahun yang lalu 50 kg berarti segeri apa coba tangannya? Besar itu segini Lebih tinggi dari beli Iya Kalau dogenya 50 kg Kalau tenggirinya 30,5 kg Gila itu rekornya ya Itu masih kupegang rekornya di Candidasa Mantap Benar-benar super 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 hari yang membahagiakan Makan ikan bakar dan sushi sashimi yang paling fresh di dunia Yang pernah masuk ke mulutku Setelah kita bersantapria Bercanda riau Bergurau Bikin instastory Kita foto-foto Super happy day Kita balik Aku di jalan tepar Aku bener-bener literally ngorok Terus si Todd ngecengin aku Dibilang katanya Boys ada yang Ini nih di belakang nih tepar nih Kita nyampe kita diajak main ke rumahnya Bro Peter Rumahnya Pak Puset Satu hektare tanahnya Pak Kita diajak ke kebunnya Dia punya kebun sayur-sayuran organik Dia punya kebun kaktus Dia punya tanaman dari seluruh negara Jadi dia koleksi tanaman Kayak kalau ke luar negeri itu beli biji-bijian Untuk dia tanam di kebunnya dia Pokoknya bener-bener orang ini natural banget Indospear Fishing ini bener-bener kece banget Natural banget Terus ya abis itu kita makan Kita minum teh Kita ngopi-ngopi cantik gitu lah Guys tadi abis makan Kita beres-beres Terus langsung pulang Perut kenyang Di jalan gue tidur Kita sekarang ada di rumahnya Bro Peter Rumahnya dream house banget Lapangannya luas Ada anjingnya lucu Anjingnya lucu bisa jaga Pepper Hai girl Banyak penghijauannya rumah di Bali nih Gue pengen ini punya rumah kayak gini Abis dimanin langsung belu-belu Di rumahnya Bro Peter ini banyak teh Suka ngeteh sih Bro Peter ini Langsung surrender Pepper Lie down Sleep Bang 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 Gak bisa Jadi katanya Bro Peter Suka menanam Hidupnya dia tuh organik semua Tadi dia ngajarin aku banyak hal tentang kesehatan Terus dia katanya punya taneman dari seluruh dunia Yang gue bingung gimana bawanya ya Si Pepper ikut-ikutan loh Buset tanahnya disini luas banget Pepper ngejar tikus Ih lucu banget si Pepper Hunter Hunter ya dia Hunter ya dia Ngejar tikus deh Sukini Iya tapi diserang terus nih Makanya liat tuh Pekicot yang aku bunuh gitu banyaknya Beset Pekicot Makanin Makanan kita ya Jadi dia gigit gini gak tau Aku barusan nginjek ee guys Ini kita sekarang Wih jila Masih Lebih luas lagi Ini kayak Satu RT Buat dia doang Harus ya disini Wow Ada di taman mini Kalau di Jakarta Ini Ini Mahal gak ada di Indonesia nih Berapa itu kalau dijual disini Ini 2 juta Sampai kecil Ini yang besar nih Sudah ada yang naurin 20 juta 20 juta? Iya Tidak dikasih Biar kita aja yang punya Gitu Maksudnya aku minum mini Sampai abis Ini aku dikasih Mate Teh Apa? Mate Teh Tapi ini sehat ya? Iya Ini Messi Paus Pausnya Kan pausnya sekarang Argentina Paus yang dikasihkan Minum mini Pait Kayak kopi Bro Thank you Sampai ketemu lagi Kalo mau cek youtube channel lo Dimana bro? Indo Spear Fishing Indo Spear Fishing Nanti linknya ada di bawah Subscribe Nonton ya Thank you Bye Sambil tukeran data Aku pindahin data Dari GoPro nya dia Lalu kita pamit Kita say goodbye Di jalan menurut Jakarta Kita berhenti dulu Di bukit Setelahnya Danau Ulundanu Jadi ada kayak naikan gitu Kita makan sate Yang ada monyet Jadi makan sate sama monyet Ada monyetnya yang nyolongin aku Wagi tuh Kesel banget Sekarang saya lagi perjalanan pulang Ini adalah closing dari video ini Kemarin abis dari rumahnya pinter Kita langsung tidur Di villa Kecapean Karena spearfishing Ngambil tenaga banyak banget Aku lagi berhenti di gunung Setelahnya Pura Ulundanu Ada Dani Veli lagi di mobil Kita mau makan sate Dan hati-hati Ini monyetnya pinter Dia bisa nyolong kamera Jadi aku takut Mau buka kamera lama-lama Mau langsung tak masukin Tuh liat tuh Tuh Ini biasanya dia Naik-naik sampai atas sini Ini satu naik nih Udah satu nih Naik nih Tuh liat-liat tuh Apel loh Hati-hati nih Kalau dicakar Ya itu dia Storytelling hari ini Pengalaman ku spearfishing Di Candidase Bener-bener Super-super Apa ya Super-super Bikin happy Bener-bener Super-super Membahagiakan Mood booster banget Jangan lupa dikasih Like, Comment, Subscribe Nonton videoku yang sebelumnya Nyalain notification Nantikan video yang selanjutnya Video apa yang harusku buat Selanjutnya Kalian tulis di komen bawah And keep us following your face And I will see you guys In the next video Cheers Bye